Ustadz, apa hak suami terhadap HP istri? Karena banyak pertengkaran gara-gara hak HP. Lima hak ibu terhadap bapak. Catat, ingat baik-baik. Pertama, makan. Ibu tadi sudah dikasih makan? Yang kedua, pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Karena sekarang banyak perempuan yang tidak diberi pakaian oleh suaminya. Tinggi istrinya 175, tapi dikasih kain cuma 50 cm. Kurang kain. Kadang belum selesai di tempat tukang jahit, sudah dia ambil. Kadang kainnya panjang, resleting belum dipasang. Pas jalan, kelihatan. Ustadz kok tahu? Saya yang melihat. Ibu sudah dikasih makan? Ibu sudah dikasih pakaian? Ibu diberikan tempat tinggal yang layak menurut kemampuan masing-masing. Sudah? Keempat, ibu mesti diberi pendidikan. Yang ngajar ibu ngaji, bapak. Yang ngajar ibu sholat, bapak. Yang ngajar ibu akhlak, bapak. Bapak adalah guru di rumah. Dan yang kelima adalah perhatian. Maka, ibu selalu diperhatikan. Dari mulai jilbabnya, dari mulai pakaiannya. Termasuklah HP ibu diperhatikannya juga. Kok dari tadi ke sini? Ustadz somat, suatu ketika istri saya pergi kerja. Dan saya masuknya siang. Tiba-tiba HP-nya berdering. Saya cek, rupanya mantan. Dia cari lagi di FB. Dan mereka sudah jalan-jalan, Pak Ustadz. Hati saya selalu galau tiap hari. Jangan-jangan dia sudah buat ini. Jangan-jangan dia sudah jalan ini. Bayangkan menderitanya seorang laki-laki. Gara-gara HP istri yang sudah macam-macam. Gara-gara apa itu? Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp, Instagram. Oleh sebab itu jaga ini. Masalah HP ini jaga baik-baik. Ini Ustadz somat tidak enak. Selalunya HP perempuan saja. Oke, sekarang kita balik. Bagaimana dengan HP bapak-bapak. Yang lebih banyak perhatiannya ke HP. Yang kata-katanya merayu, menggoda. Oleh sebab itu ini mesti dijaga. Kalau tidak, duduk bersama. Bapak sama ibu duduk HP-nya. Buat balihu besar-besar. Judulnya, mau dibawa kemana hubungan ini? Atau buat besar-besar. Jangan ada HP di antara kita. Saya mau nanya, Pak Ustadz. Gimana caranya mengelola keuangan keluarga secara islami jika suami-istri bekerja? Lagi-lagi Al-Quran. Semuanya yang menyelesaikan masalah ini. Al-Qur. Lagi-lagi menjadi pemimpin bagi perempuan. Karena mereka mengeluarkan nafkah belanja. Makanya harta warisan laki-laki dapat dua kali bagian perempuan. Ibu kalau 25, bapak dapat 50. Ibu kalau dapat 50, bapak dapat 100. Kenapa? Karena yang menanggung biaya pernikahan mahar, bapak. Yang menanggung sekolah anak, bapak. Sekarang ibu memang anak orang kaya. Punya ruko dua. Rumah batu jendela kaca. Punya bapak yang sudah sakit asma, dua hari lagi ninggal. Kaya. Si bapak juga punya duit yang sama. Bapak punya duit, ibu punya duit. Menikah. Apa beda duit bapak dengan duit ibu? Dalam duit bapak ada hak ibu. Tapi dalam duit ibu tidak ada hak bapak. Dalam uang bapak ada kewajiban nafkah untuk ibu. Dalam duit ibu tidak ada. Tapi karena ibu cinta mati. Maka ibu berkata, Mas, aku tahu engkau kiri miskin susah melarat. Tapi aku sudah terlanjur cinta padamu. Jangan kan uang ini nyawaku pun kuberikan. Ambillah semuanya. Dengan syarat jangan kau nikah lagi. Nah, sudah jelas batasannya. Jadi kalau ada ibu, punya kontrakan, PNS, pegawai, punya gaji. Ibu tetap ngomong ke suami. Mas, mas, mas. Aku mau kirim uang ini ke anak yatim. Mau biaya anak pesantren. Mau kasih wakaf beras satu karung. Tapi ibu ngomong ke bapak itu bukan minta izin. Karena uang itu memang punya ibu. Ibu ngomong sebagai adab sopan santun tata kerama budi bahasa. Jadi bapak jangan kegeeran. Dan ibu jangan kurang ajar. Mas, ini uangku, ini kos-kosanku, ini rumahku, terserah aku. Kamu mau ikut dia. Kalau enggak, lebih dari kamu bisa aku dapatkan. Jangan. Luka hatinya. Galah patah boleh disambung. Kacar retak boleh direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Nah, oleh sebab itu maka jaga. Saya sudah mengeluarkan untuk biaya keluarga sebagian. Sedangkan sebagiannya saya ingin membantu saudara yang kurang mampu. Tapi kadang saya suka berbohong. Jika untuk membantu keluarga yang memang butuh bantuan. Ini yang nulis pertanyaan. Bapak apa ibu? Kalau bapak sudah berikan yang lima. Makan sudah. Pakaian sudah. Tempat tinggal sudah. Pendidikan sudah. Perhatian sudah. Sesuai dengan urf. Berilah mereka pergaulan urf. Urf itu seperti layaknya. Kira-kira layaknya standar orang daerah Pondok Aren itu perempuan diberi berapa. Tidak terlalu kaya, tidak terlalu meskin, yang sedang-sedang kira-kira diberi berapa. Standarnya misalnya 3 juta, 5 juta. Dia beri. Maka sisanya itu seserah dia. Untuk yang lain. Maka dia sudah menunaikan kewajiban. Kewajiban. Urf. Pengambilan hukum ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'umang qablana, saduzara'i, qallus sahabi, istihsan, istisaf, urf. Urf tradisi, kebiasaan. Berapa yang layaknya untuk daerah Pondok Aren. Semoga Ustaz selalu dilindungi Allah. Amin. Bagaimana antum menyikapi beda mashab. Khilafiyah. Firqoh. Bagaimana dengan ayat Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Wa'tasimu bersatulah. Bihablillahi dengan tali Allah. Yang dimaksud tali Allah. Itu Islam, Al-Quran, dan Sun. Nah, ada pun ijtihad ulama berbeda-beda. Tapi kita di Indonesia, sudah disepakati tiga. Akidahnya Ash'ari, fiqihnya Syafi'i, tasawupnya Sunni, Junid Al-Baghdadi, dan Abu Hamid Al-Ghazali. Saya ulang sekali lagi. Al-Sunna wal Jama'ah. Akidahnya Ash'ari, fiqihnya Syafi'i, tasawupnya Sunni, Abu Hamid Al-Ghazali, dan Junid Al-Baghdadi. Maka kita pegang yang itu. Saya belajar di Maroko. Dua tahun. Mazhabnya Maliki. Maliki Ahlu Sunnah. Pertama Hanafi. Nomor dua Maliki. Nomor tiga Syafi'i. Nomor empat Hambali. Keempat-empatnya Ahlu Sunnah. Tapi ketika saya pulang kampung, saya tidak bawa Mazhab Maliki. Kenapa Ustaz tidak pakai Mazhab Maliki? Andai. Saya pulang ke kampung, saya pakai Mazhab Maliki. Mazhab Maliki kalau sholat, tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Fatihahnya pakai baca kiraan wars. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmid Din. Memnya pendek. Kemudian tidak pakai Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak pakai Bismillah. Kunud subuhnya sebelum rukuk. Walami akul lahu kufu an'ahad. Baca kunud. Kunudnya tidak bunyi. Andai saya buat sholat subuh seperti ini di masjid dekat rumah saya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmid Din. Selesai sholat. Pasti jamaah komplain semua. Tolong sholatnya diulang. Tadi imamnya isis. Menimbulkan fitnah. Karena mereka tidak tahu. Di sini diajarkan kiraat. Saba'ah mutawatirah. Ditambah tiga mashhura. Ditambah empat shazah. Empat belas kiraat dipelajari di sini. Ditambah lagi na'am bayati soba na'awan sika jaharka bayati ras. Faham mereka. Tajwidnya. Tapi tidak semua masyarakat ngerti. Andai anak pesantren Al-Qur'aniya. Sholat di luar masjid. Dibacanya kiraat lain. Walami akul lahu kufu an'ahad. Wah, kemakmum dengar. Wah, ini aliran sesat ini. Bukan berarti dia salah. Tapi dia takut menimbulkan fitnah. Nah, maka dalam masalah-masalah yang kita sepakati. Mari kita berlapang dada. Ada pun yang kita sudah berbeda. Mari kita terima perbedaan. Selama dia masih al-sunnah wal-jamaah.